Petani Belanda marah dengan rencana pemerintah yang mungkin mengharuskan mereka untuk menggunakan lebih sedikit pupuk dan mengurangi ternak. Sebagai bagian dari hari protes mereka memblokir jalan raya. Para petani memblokir jalan raya A67 di selatan negara itu dekat perbatasan Belgia, yang merupakan rute utama yang menghubungkan pelabuhan antreweapon ke Jerman. Media lokal melaporkan, para petani didenda oleh polisi setempat. Di tempat lain di negara itu, para petani memblokir pusat distribusi supermarket. Inti dari protes adalah target yang diperkenalkan bulan lalu untuk mengurangi senyawa nitrogen berbahaya pada tahun 2030, yang merupakan upaya terbaru untuk mengatasi masalah yang telah melanda negara itu selama bertahun-tahun. Pemerintah mengatakan, pengurangan diperlukan dalam emisi nitrogen oksida dari kotoran hewan ternak dan dari penggunaan amonia dalam pupuk. Pemerintah memperkirakan, diperlukan pengurangan 30% dalam jumlah ternak. Pertanakan sapi, babi, dan hewan lain dengan intensitas tinggi telah menjadikan Belanda sebagai penghasil zat-zat tersebut di Eropa, selain konstruksi dan lalu lintas yang juga turut berkontribusi. Nusantara TV melaporkan